Buat sahabat alam sebagai pendaki pemula, jangan memaksakan diri bila mana mau melakukan pendakian gunung tidak bersama sahabat-sahabat lainnya yang sudah berpengalaman atau ikut open trip Sampai alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di GAP Channel Berikut saya akan memberikan 5 tip untuk para pendaki pemula Memang pendaki gunung adalah sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan Bila memang jika mental dan fisik sahabat alam sudah siap Dan jangan lupa, mungkin sahabat alam mau melakukan pendaki gunung juga Dikarenakan sebab-sebab, salah satunya mungkin ikut karena diajak oleh sahabat alam lainnya Dan mungkin juga karena gengsi Dan jangan lupa, dari kelima tip yang akan saya sempat nanti Saya harap bisa bermanfaat khususnya buat sahabat-sahabat alam sebagai pendaki pemula Karena apa? Tujuannya adalah Jangan sampai sahabat alam Setelah melakukan pendakian atau pada saat melakukan pendakian Mendapatkan hal yang tidak menyenangkan Berkali-kali, di materi-materi sebelumnya saya selalu menekankan Tanamkan 3 prinsip pada diri sahabat alam sebagai pendaki pemula Perhitungkan prinsip yang pertama adalah aman, nyaman, sudah pasti Endingnya menyenangkan Oke sahabat alam, langsung saja kita ke tip yang pertama Yang pertama adalah, pilih gunung dengan medan yang ringan Tip yang pertama ini sangat-sangat menekankan kepada sahabat alam sebagai pendaki pemula Jangan ikut-ikutan Diajak oleh pendaki senior untuk pendaki gunung yang treknya lebih ekstrim Misal, seperti gunung raung misalnya Ini bukan rekomendasi untuk pendaki pemula Salah satu gunung tadi yang saya sebutkan itu tidak direkomendasikan untuk pendaki pemula Maksudnya adalah Mulailah mendaki dengan jarak tempuh yang rendah Dan membawa perlengkapan yang cukup Seperti apa misalnya? Ya mungkin seperti gunung Andong Seperti gunung Andong, bila dilakukan dengan cara tektok Waktunya juga ditempuh tidak terlalu lama Begitu juga treknya Banyak bersahabat Intinya adalah Sebagai pendaki pemula Carilah gunung-gunung yang ketinggiannya di bawah 2000 mdpl Kalaupun ada yang ketinggian 3000 mdpl Mungkin berhitungan juga trek pendakiannya tidak terlalu ekstrim Dan sahabat alam tidak melakukan pendakian sesama pendaki pemula Namun saya sarankan dan saya tekankan sekali lagi Khususnya untuk pendaki pemula saya sarankan Mendakilah gunung sebagai awal pendakian Sebagai permulaan sahabat alam melakukan petualangan Mendakilah ke gunung-gunung yang medannya ringan Berhitungkan ketinggian dan treknya Tip yang kedua untuk sahabat alam Sebagai pendaki pemula Persiapkan kondisi mental dan fisik Sebenarnya ini sebuah manajemen perjalanan yang sangat familiar Sudah pasti Jangankan untuk pemula Untuk pendaki senior atau yang sudah berpengalaman pun Persiapan kondisi mental dan fisik Memang menjadi faktor utama sebelum melakukan pendakian gunung Sekali lagi Mendaki gunung adalah pendakian Sebuah kegiatan yang menjadi gaya hidup Menjadi sebuah kebutuhan Mendaki gunung juga sebuah olahraga ekstrim Tetapi Satu hal Bila sahabat alam sebagai pendaki pemula khususnya Bila mental dan fisik sudah siap Saya yakin sahabat alam Akan mendapatkan pendakian yang menyenangkan Yang pertama Kenapa mental harus siapkan Sebagai pendaki pemula Sahabat alam harus punya keyakinan Harus punya niat yang baik Positif Bahwa sahabat alam punya niat Memendaki gunung itu untuk apa Kalaupun sekedar ingin melihat pemandangan Siti Laik mungkin waktu malam nanti Ingin banyak teman Intinya adalah Mental harus siap Begitu juga mental Halusinasi Horor dan sebagainya Jauhkan Bahwa di gunung Banyak makhluk-makhluk asal Jauhkan Banyak-banyak sharing Dengan sahabat-sahabat alam yang sudah berpengalaman Mental positif Jauhkan dari mental negatif Dimanapun Makhluk asal itu ada Apalagi di gunung Tapi sahabat alam punya niat Adalah mendaki gunung Untuk mencari teman Untuk melatih diri Mandiri Kuat dan sebagainya Dan ingin Menikmati keindahan Ciptaan Tuhan Fisik juga harus dipersiapkan Karena antara mental dan fisik Sangat berhubungan Mental berhubungan dengan jiwa Rohani Fisik berhubungan dengan fitnya badan kita Sehatnya tubuh kita Antara sehat mental Sehat jasmani Akan sering berkorelasi Sebelum melakukan pendakian Lakukan latihan fisik Seperti jogging Dua-tiga hari sebelum melakukan pendakian gunung Atau lari-lari kecil Apalagi buat sahabat alam yang masih muda Tingkat sekolah Tingkat sekolah Menengah Saya yakin fisiknya masih sehat Jika fisik masih sehat Segar bugar Tentunya yang harus dipersiapkan Kembali lagi adalah Mental Jangan berpikiran jauh Apalagi halu Horor dan sebagainya Mental Fisik Siapkan itu Tip yang ketiga adalah Bawa perlengkapan Penting Untuk para pemula Perlengkapan penting ini Sangat-sangat dibutuhkan Dan wajib Apalagi Gunung Yang dipilih Untuk dilakukan pendakian Adalah gunung Yang pertama kali Sahabat alam Lakukan pendakiannya Pertama adalah Bawa peta jalur Biasanya di gunung-gunung Di Pulau Jawa Jika kita melapor Lakukan estimasi yang resmi Akan diberikan Peta jalur Sebelum sahabat alam Lakukan pendakian Silahkan diskusi dengan Pihak Pengelola gunung itu Jangan ragu Untuk bertanya Dan mungkin Sahabat alam juga Harus membawa Kompas Misalnya Kompas sekarang Tidak mesti Harus dengan GPS Kompas sekarang di Android pun Sudah tersedia Dan Bila sahabat belum mengerti Belajar Kompas Dari Android Kompas Lainnya Itu sangat Mudah Dimana dengan Kompas ini Kita bisa Menentukan Arah Padahal pada saat Nanti sahabat alam Mau melakukan ritual Seperti mungkin Sholat Bisa menentukan Mana arah kiblat Dengan kompas Sahabat alam Tidak lagi bingung Perlengkapan lain Bila mungkin Sahabat alam juga bisa Membuat GPS Kalau memang sahabat alam Punya dan Mampu Menggunakannya Obat-obatan Pisau serbang guna Korek api Ponsel Atau radio Dua arah Wakil talpi Misalnya Senter Dan tali Sahabat alam bisa Sharing-sharing Mencari referensi Perlengkapan dasar Apa saja Untuk Dibawa oleh seorang Pendaki Pemula Sekali lagi Perhitungkan Perlengkapan penting ini Selain yang saya sebutkan tadi Perlengkapan-perlengkapan utama Seperti tenda Playset Poncong Ginjas hujan Dan sebagainya Alat-alat perlengkapan Masak-masak Perlengkapan tidur Sleping bag Matras Dan sebagainya Lengkapi itu Perhitungkan itu Jangan sampai Sahabat alam Di saat Melakukan pendaki gunung Atau di base camp Atau di saat Camping Di lokasi Pelataran gunung Atau di alun-alun Sahabat alam Jangan sampai Mengalami Hipotermia Dan Dehidrasi Hipotermia Bisa Berhubungan dengan Outfit Yang sahabat alam Gunakan Dan Dehidrasi Bisa Berhubungan langsung Dengan Makanan Atau minuman Yang sahabat alam Konsumsi Perhitungkan Perlengkapan Juga logistik Makanan Dan Minuman Tip yang keempat Utamakan Kebersamaan Layaknya Seorang pendaki gunung Apalagi Sahabat alam Punya basic Dari Pencinta alam Tentunya Sudah dibekali Sudah diajarkan Di pendidikan Pendidikan dasar Pendidikan kelas Tentang Solidaritas Langsung 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 Seorang pendaki gunung Sekalipun Sahabat alam Adalah pendaki Pemula Bila didasari Oleh Mental Yang baik Positif Langsung Tidak langsung Sikap Solidaritas Ini Akan Sahabat alam Wujudkan Pada saat Melakukan Pendakian Gunung Salah satunya Adalah Solidaritas Dalam Tim Maka dari itu Sahabat alam Tidak disarankan Mendaki Solo Lakukan Pendakian Bersama Sahabat alam Yang sudah Berpengalaman Paling tidak Sahabat alam Jangan memaksakan diri Bila tidak ada Sahabat alam Yang sudah Berpengalaman Untuk diajak Mendaki Bersama Ikut Open trip Dengan Open trip Sahabat alam Tinggal mengikuti Arahan Manajemen Dari Pengelola Open trip Jika memang Sahabat alam Ikuti Open trip Solidaritas Tim Pendaki Sangat Penting Agar Semua Anggota Bisa sampai Dipuncap Dan Kembali Dengan Selamat Disinilah Sahabat alam Perlu Empati Perlu Jiwa Yang tinggi Sabar Dan Hilangkan Sikap Egois Karena Bila Sahabat alam Bisa menghilangkan Jauh Sikap Egois Yang pertama Adalah Kenyamanan Sahabat alam Juga akan Terasa Dan tentunya Akan banyak Sahabat alam Lainnya Berteman Bersahabat Dengan Sahabat alam Dapat Teman baru Yang banyak Karena tadi itu Tidak ada Sikap Egois Dari Sahabat alam Solidaritas Respek Melihat Sahabat alam Lainnya Yang memerlukan Bantuan Membantu Masang Tenda Membantu Masak Membantu Sahabat Lainnya Dalam Trek Pendakian Yang mungkin Jangan Sampai Terpleset Respek Solidaritas Jangan Jangan Mementingkan Diri Sendiri Apalagi Egois Utamakan Kebersamaan Tanpa Adanya Kebersamaan Pendakian Sahabat alam Dengan Beserta Sahabat alam Tidak Akan Menyenangkan Sekali lagi Utamakan Kebersamaan Di dalam Utamakan Kebersamaan Ini adalah Solidaritas Respek Saling Membantu Saling Percaya Tip Yang kelima Tip Terakhir Tip Yang harus Sahabat alam Sebagai pendaki Pemula Memiliki Sebelum Pendaki Gunung Pelajari Teknik Keselamatan Mempelajari Teknik Keselamatan Antisipasi Kemungkinan Terburuk Saat Naik Gunung Dengan Mempelajari Teknik Keselamatan Misalnya Cara Mengatasi Hipotermia Pelajari Itu Cara Mengatasi Hipotermia Sebelum Sahabat alam Melakukan Pendakian Gunung Apa Penyebab Timbulnya Hipotermia Kepada Para Pendaki Gunung Pelajari Nanti Sahabat alam Akan Ketemu Hal-hal Seperti Bagaimana Outfit Dari Mulai Jaket Mungkin Topi Celana Dan Slapping Bag Yang Harus Dibawa Outfit Yang Harus Seperti Apa Quid Drain Misalnya Apa Sahabat Akan Dapatkan Pelajaran Itu Bila Sahabat alam Benar Mempelajari Teknik Keselamatan Salah Satunya Adalah Bagaimana Caranya Mengatasi Hipotermia Gejala Gangguan Pernapasan Misalnya Untuk Gejala Gangguan Pernapasan Ini Maka Dari Itu Di Poin Di tip Kedua Tadi Saya Tambahkan Kembali Lakukan Latihan Pisit Sebelum Melakukan Pendakian Gunung Dua Tiga Hari Sebelum Melakukan Pendakian Gunung Dengan Cara Jogging Renang Push up Untuk Melatih Otot Dan Sisi Pernapasan Dan Teknik Keselamatan Lainnya Seperti Cara Membersihkan Luka Luar Apa Yang Dimaksud Membersihkan Luka Luar Luka Luar Misalnya Pada Saat Sobat Alam Lainnya Atas Sobat Alam Sendiri Pada Saat Melakukan Trek Pendakian Terjadi Goresan Karena Ranting Di kaki Atau Di tangan Dan Sebagainya Apalagi Sampai Berdarah Disitulah Sobat Alam Halus Memahami Teknik Keselamatan Untuk Luka Luar Dari Situ Situ Sobat Alam Akan Mempersiapkan Dari Awal Pendakian Bahkan Di rumah Obat Obatan Apa yang Mesti Bawa Mungkin Betadine Obat Merah Pembalut Dan Sebagainya Dan Lain Sebagainya Yang Berhubungan Dengan Teknik Keselamatan Semua 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 Bila Sahabat Alam Mau Melakukan Mempelajari Teknik Keselamatan Agar Sahabat Alam Bisa Mengontrol Diri Maupun Menolong Rekan Sahabat Alam Lainnya Yang Mengalami Kecelakaan Saat Pendaki Gunung Dan Tentu Saja Bicara Masalah Mau Nolong Ini Akan Kembali Berhubungan Dengan Tip Yang Keempat Yaitu Mengutamakan Kebersamaan Respek Melihat Sahabat Alam Lainnya Dalam Satu Tim Bahkan Bukan Satu Tim Sesama Pendaki Lainnya Respek Menolong Karena Bagaimanapun Juga Sekalipun Sahabat Alam Yang Menurukan Perolongan Itu Bukan Satu Tim Secara Otomatis Secara Kemanusiaan Dan Lingkungan Pendaki Nanti Akan Berpengaruh Pada Diri Kita Sendiri Pada Sahabat Alam Sendiri Pada Tim Sahabat Alam Sendiri Maka Dari Itu Tip Keempat Utamakan Kebersamaan Tip Kelima Pelajari Teknik Keselamatan Sangat Diperlukan Oke Sahabat Alam Lima Tip Untuk Pendaki Pemula Yang Pertama Pilih Gunung Dengan Medan Ringan Yang Kedua Persiapkan Kondisi Mental Dan Fisik Yang Keempat Bawa Perlengkapan Penting Kelima Pelajari Teknik Keselamatan Diri Keselamatan Semuanya Sahabat Sahabat Alam Lainnya Sahabat Pendaki Gunung Lainnya Saya yakin Untuk Sahabat Alam Terutama Untuk Pendaki Penggula Bila Kelima Tip Ini Dipersiapkan Tiga Faktor Akan Sahabat Alam Dapatkan Amannya Dapat Nyamannya Juga Dapat Dan Akhirnya Pendakian Sahabat Alam Bersama Sahabat Alam Lainnya Menyenangkan Sahabat Alam Terkadang Tip-tip Ini Sangat Sulit Untuk Diterapkan Itu Buat Sahabat Alam Dari Mental Fisiknya Tidak Siap Itu Semua Itu Nanti Berhubungan Budget Biaya Maka Dari Itu Buat Sahabat Alam Yang Melakukan Pendaki Pusus Pendaki Pula Ayolah Mendabung Jangan Mendaki Gunung Dengan Nekat Nekat Boleh Tapi Perhitungkan Perhitungan Saja Tidak Pernah Nekat Nekat Juga Tidak Akan Terjadi Tidak Akan Termujud Oke Sahabat Alam Sekian Matri Ini Saya Matri Ini Singkat Tapi Bermanfaat Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mendukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Lainnya Agar Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Loncengnya Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Di Matri Berikutnya Di Gap Gap Saya Ljah Usman Bersama Gap Channel Salam Kali Buku Tuni oe Bat Kiri TRO sollten TRO Hayat öz Kali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton